Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumuendol, SDL. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi, tahukah saudara, bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firmannya hari ini. Ada satu status dalam kehidupan yang serba salah. Dan status itu bernama janda. Karena mungkin duda juga statusnya sama, tetapi dalam kehidupan bermasyarakat, kata duda itu sendiri bukan sesuatu yang spesial, khusus, atau banyak diperbincangkan. Tapi kalau bicara tentang janda, ini bicara tentang satu kata yang tidak pernah habis-habisnya. Karena sebagian orang merasa risih jika statusnya adalah seorang janda, sambil berkata, ya pendeta, kita ini kan seorang janda, serba salah, mau terlibat dalam pelayanan, nanti orang pikir, kita hanya cuma mau cari-cari calon suami. Lalu sebagian berkata, ya namanya juga kita janda. Kalau kita pelayanan pulang malam, nanti orang bilang apa, sudahlah kalau saya mungkin kebal, tapi bagaimana dengan anak-anak, nanti orang bilang apa, sehingga posisi saya ini serba salah. Tapi ada sebagian orang yang berkata, dengan bangganya, toh saya kan sudah janda, jadi saya mau buat apa juga, itu kan hak saya, gitu. Nah, jadi kita lihat di sini, bahwa zaman memang sudah berubah, bahwa dulu mungkin keberadaan atau status sebagai janda, menimbulkan syak buat banyak orang, tapi sekarang mungkin ada banyak orang yang merasa bahwa, ya sudahlah, lebih baik status saya jelas, daripada kalau saya seorang gadis, lalu karena kecelakaan, akhirnya kita melakukan hubungan seks di luar nikah, dan kemudian, ya saya dibilang gadis, ya bukan gadis, saya dibilang bukan gadis, tetapi ya pada kenyataannya saya belum menikah, sehingga akhirnya ini menimbulkan banyak perdebatan, sehingga sudahlah, kalau begitu saya menikah saja, sudahlah kalau nggak bisa dipertahankan, 1-2 tahun kemudian bercerai, tau sekarang status saya sudah jelas, sambil berkata bahwa kalau saya sudah janda, kan saya sudah bukan merupakan bagian dari keluarga lagi, saya bisa tinggal sendiri, kalau saya masih anak tinggal sendiri, nanti kan orang mempersoalkan, loh kenapa begini, kenapa begitu, tapi kalau saya sudah janda, kan saya mengambil keputusan diri saya sendiri, saya mau buat apa, buat apa, waduh, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini menjadi persoalan besar, tetapi kita bersyukur, Alkitab bukan hanya bicara tentang sorga dan neraka, tapi Alkitab kita lebuku yang sangat lengkap, bahkan Alkitab juga berbicara tentang soal janda ini, itu sebabnya kita akan kupas dalam terang firman Tuhan, dan kita melihat bahwa Alkitab selalu punya jawaban yang terbaik, haleluya, selamat datang dalam program kita hari ini, harinya Tuhan, sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita, betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, karena selama kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita, menjadi langkah-langkah yang penuh dengan kepastian, kemenangan dan mujizat, haleluya, dan dalam program ini memang kita sedang membahas tentang satu kata penting, yang menjadi problema, yang seringkali juga menjadi persoalan, yaitu soal janda, nah kita akan lihat sama-sama soal janda ini, dari 1 Timotius pasal 5, 1 Timotius pasal 5, ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-16, 1 Timotius pasal 5, ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-16, saudara-saudara yang ingin mengambil alkitab saudara, saya beri kesempatan untuk itu, sehingga kita sama-sama menggali kebenaran firman Tuhan, atau mungkin sudah mau mencatat dengan alat tulis dan catatan, silahkan, 1 Timotius pasal 5, ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-16, judul perikop ini memang tegas, jelas mengenai janda, hormatilah janda-janda yang benar-benar janda, wah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, Paulus mulai perikop ini kepada Timotius, dengan sangat jelas, hormatilah janda-janda yang benar-benar janda, berarti alkitab mau tegaskan, ada janda yang benar-benar janda, ada janda yang bukan sebenarnya seorang janda, tetapi jikalau seorang janda mempunyai anak atau cucu, hendaklah mereka itu pertama-tama belajar berbakti kepada kaum keluarganya sendiri, dan membalas budi orang tua dan nenek mereka, karena itulah yang berkenan kepada Allah, sedangkan seorang janda yang benar-benar janda, diulangi sekali lagi, yang ditinggalkan seorang diri, menaruh harapannya kepada Allah, dan berteku dalam permohonan dan doa siang malam, tetapi seorang janda yang hidup mewah, dan berlebih-lebihan, ia sudah mati selagi hidup, jadi alkitab sudah bilang, kalau dia janda, lalu hidup dengan kemewahan, hidup dengan pesta pora, dia sudah merasakan kematian di tengah-tengah kehidupannya, peringatkanlah hal-hal ini juga kepada janda-janda itu, agar mereka hidup dengan tidak bercelah, tetapi jika ada seorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya, apalagi sisi rumahnya, orang itu murtad, dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman, yang didaftarkan sebagai janda, hanyalah mereka yang tidak kurang dari 60 tahun, yang hanya satu kali bersuami, dan yang terbukti telah melakukan pekerjaan yang baik, seperti mengasuh anak, memberi tumpangan, membasuh kaki saudara-saudara seiman, menolong orang yang hidup dalam kesesakan pendeknya, mereka yang telah menggunakan segala kesempatan untuk berbuat baik, tolaklah pendaftaran janda-janda yang lebih mudah, karena apabila mereka sekali digairahkan oleh keberahian, yang menceraikan mereka dari Kristus, mereka itu ingin kawin, dan dengan memungkiri kesetiaan, mereka yang semula kepadanya, mereka mendatangkan hukuman atas dirinya, lagi pula, dengan keluar masuk rumah orang, mereka membiasakan diri bermalas-malas, dan bukan hanya bermalas-malas saja, tapi juga meleter dan mencampuri soal orang lain, yang mengatakan hal-hal yang tidak pantas, karena itu aku mau supaya janda-janda yang mudah, kawin lagi, beroleh anak, memimpin rumah tangganya, dan jangan memberi alasan kepada lawan, untuk memburuk-burukkan nama kita, karena beberapa janda telah tersesat mengikut iblis, jika seorang laki-laki atau perempuan yang percaya, mempunyai anggota keluarga yang janda, hendaklah ia membantu mereka, sehingga mereka jangan menjadi beban bagi jemaat, dengan demikian jemaat dapat membantu mereka yang benar-benar janda, saudara gue yang kasih dalam Tuhan, Timotius menghadapi masalah yang cukup pelik, karena janda-janda mulai kecewa terhadap pelayanan, kenapa mulai kecewa, karena kok mereka tidak diperhatikan, lalu Paulus berkata, mari kita daftarkan, tapi kita harus pisahkan, mana yang benar-benar janda, dan mana yang sebetulnya tidak benar-benar janda, jadi Paulus katakan, yang harus kita tolong pertama-tama, adalah mereka yang di atas 60 tahun, dan status jandanya jelas, yang pertama, either suaminya meninggal, atau yang kedua, either dia hidup dalam benar, tapi kemudian karena satu dan lain hal, suaminya menceraikan dia, dan mereka bukan orang-orang yang genit, mereka bukan orang-orang yang diceraikan, karena perselingkuhan dan perjinahan, mereka tidak diceraikan karena kesalahan, tapi mereka diceraikan memang, karena kekerasan hati suaminya ini, nah yang seperti itu, mereka harus kita bertanggung jawab, tapi kalau mereka masih muda, kata Alkitab, dan mereka tidak tahan untuk hidup dalam kebenaran, daripada akhirnya mempermalukan nama Tuhan, lebih baik mereka kawin, dan menjauhkan diri dari segala yang jahat, nah apa yang Paulus katakan benar-benar janda, beberapa hal penting ini perlu kita pelajari, jadi yang pertama, seorang janda disebut benar-benar janda, jika ia ditinggal mati oleh suaminya, dan tidak kawin lagi, serta hidupnya terhormat, jadi saudara ku yang kasih dalam Tuhan, bukan sekedar seorang yang hidup sendiri dapat disebut sebagai janda, ada banyak orang yang hidup sendiri, sebetulnya bukan seorang janda, dia hanyalah seorang wanita keras kepala, yang minta cerai dari suaminya, dia adalah seorang wanita keras kepala, yang lari dari suaminya, karena tidak tahan, betul jika itu kondisinya, Alkitab berkata, jangan kamu kawin lagi, sebab kalau kamu kawin lagi, maka kamu berbuat jinah, kenapa kamu berbuat jinah, karena sebetulnya kamu yang ingin bercerai, kamu yang ingin berpisah, jangan sampai kamu pakai kesempatan itu, hanya untuk melakukan perjinahan, jadi Alkitab jelas berkata, seorang yang disebut benar-benar janda, yaitu seorang yang ditinggal mati oleh suami, tidak kawin lagi, dan hidup dengan terhormat, yang kedua, kita pelajari dari Maedit Bacaan ini, bahwa seorang janda tidak akan direndahkan, jika ia memiliki kualitas rohani, yang berbeda, apa artinya memiliki kualitas rohani yang berbeda, status janda, tidak seharusnya membuat seorang itu dapat direndahkan, status janda, kalau dia membuktikan, bahwa dia seorang janda, yang bertanggung jawab terhadap anak-anaknya, yang bekerja keras, yang berjuang, yang hidup suci, hidup benar, justru bukan saja dia sukses, tetapi orang kagum kepadanya, orang melihat sungguh, dia janda yang takut akan Tuhan, dia janda yang hidup benar, dia janda yang senantiasa menyenangkan hati Tuhan, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ini yang Tuhan cari, ini yang hilang di akhir zaman, penuh dengan janda-janda yang hanya pusing, bagaimana cepat kawin lagi, itu sebabnya tidak heran, sekarang banyak orang kawin dua kali, tiga kali, empat kali, kenapa? karena dia kecewa lagi, kecewa lagi, kenapa? karena hidupnya tidak berkenan kepada Tuhan, yang ketiga, saya pelajari, seorang janda, harus mengisi waktunya, dengan hal-hal yang positif, Paulus berkata, jangan sampai dia meleter, jangan sampai dia hanya keluar masuk rumah orang, bermalas-malasan, dan mencampuri seolah orang lain, tetapi Paulus mau ingatkan, bahwa janda-janda ini harus mengisi waktunya dengan hal-hal positif, didik keluarganya, bangun masa depannya, sediakan waktu untuk Tuhan, berdoa, buat pelayanan yang baik, baik kemuliaan Tuhan, maka roh kudus akan senantiasa memberi kekuatan, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ada kalanya janda bukanlah sebuah pilihan, ada kalanya janda adalah sebuah bagian hidup yang pahit, yang harus dijalani, tetapi ingat, seperti Yesus mengasihi umatnya, Yesus mengasihi janda-janda yang takut akan Tuhan, selalu Tuhan menyediakan pertolongan, selalu Tuhan menyediakan kekuatan, selalu Tuhan menyediakan jalan keluar, haleluya, karena itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, bersandar pada Tuhan, kekuatan dari Tuhan selalu datang tepat pada waktunya, haleluya, saudaraku yang ingin dilayani lebih jauh hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada, untuk membawa Bapak Ibu sudah senantiasa lebih dekat pada Tuhan, dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa, haleluya, melalui program ini secara khusus juga saya mau berdoa, untuk setiap saudara yang sakit, setiap saudara yang berbeban berat, karena kita percaya, bahwa bagi Yesus tidak ada perkara yang mustahil, saudara-saudara ingin didoakan secara khusus, pendengar sekalian boleh taruh tangan kanan, saudara di dada, dan kita berdoa, Bapak dalam nama Yesus, hamba berdoa buat yang sakit, hamba berdoa buat yang berbeban berat, hamba berdoa buat setiap mereka yang sedang menghadapi masa-masa yang sukar, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah, Tuhan bangkitkan iman mereka, Tuhan bawa mereka melihat kemuliaan Tuhan, sehingga kami semua boleh bangkit, dan menyadari, bahwa kemuliaan Tuhan sungguh luar biasa, kemenangan terjadi, kekuatan terjadi, dan berkat-berkat Allah mengalir, di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin, saudara ku yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya, inilah saatnya buat kita untuk bangkit, bersemangat, bersuka citalah menghadapi segala perkara, karena kita tahu di dalam Yesus, kita lebih daripada orang-orang yang menang, doa saya menyertai saudara, sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa, jadikan hari ini, harinya Tuhan, haleluya.